Intro Sahabat Polisi Medan menggelar acara Car Free Day sekaligus mendeklarasi internet sosial media sehat pada hari minggu di lapangan Merdeka Medan, Sumatera Utara Kegiatan yang dihadiri ratusan masyarakat ini bertujuan mendidik masyarakat kota Medan untuk selalu bijak menggunakan media sosial terutama menjelang Pilkada Serentak 2018 nanti Beberapa pembicara memberikan testimoni terkait kondisi media sosial seperti penggiat media sosial Kota Medan Ade Adrianta Harap Ketua KPU Kota Medan Herdensi Adnin dan Ketua Panwasli Kota Medan Henry Sitinja Penggiat media sosial Kota Medan Ade Adrianta mengatakan banyak media sosial yang sudah bernuansa politik dan tidak sedikit di dalamnya ada konten-konten yang tidak benar atau hoax Sementara itu Ketua KPU Kota Medan Herdensi Adnin sangat mengapresiasi atas kegiatan ini Menurutnya konten-konten di media sosial banyak yang mendeskreditkan pihak-pihak lain Herdensi berharap Pilkada 2018 ini mampu melahirkan pemimpin yang baik pro-rakyat dan pemimpin yang mampu mengadvokasi kebijakan yang diperuntukkan keseluruhannya untuk masyarakat Sedangkan Ketua Panwasli Kota Medan Henry Sitinja mengatakan berita-berita hoax umumnya meningkat pada tahapan kapannya Pada umumnya hoax itu tujuannya tak lain untuk menjatuhkan popularitas lawan Dalam kesempatan itu turut hadir Wakil Wali Kota Medan Ahyar Nacution serta Kapol Restabes Medan Kombes Pol Dadang Hartanto Tanya itu deklarasi ini juga ditandai dengan penerbangan drone dengan pelepasan balon anti-hoax ke udara Dari Sumatera Utara Tim Liputan Triberata TV Salam Triberata Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!